Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya selamat datang di channel youtube nya Iwan Sky Z Oke guys kali ini gue mau ya guys ya itu telah membagikan ya guys ya fitur-fitur tes sembunyi whatsapp dan jarang diketahui ini sangat berguna yang sangat bermanfaat ya guys ya buat kalian semua jadi guys sebelum ke videonya guys coba pakai tombol subscribe like comment dan juga share dan support kompon untuk 12.000 subscribers berikut bisa giveaway buat kalian semua guys Oke guys kita langsung ke videonya check it out oke guys fitur tersembunyi yang pertama dari whatsapp ini adalah dapat melakukan chatting dengan diri sendiri guys ya whatsapp merupakan otaknya si chatting yang banyak digunakan pengguna smartphone karena efektif dan memiliki banyak fitur guys ya namun tidak banyak yang mengetahui bahwa ternyata kita dapat melakukan chat dengan diri sendiri guys ya caranya cukup mudah ya ini dengan membuka kontak cari nomor whatsapp pribadi yang telah disimpan sebelumnya banyak ya bukan nomor whatsapp dikontak lalu klik tulisan chat whatsapp plus nunggu txfs secara otomatis kita dapat melakukan chat dengan nomor pribadi kita guys ya jadi kita akan contohan seperti ini guys ya nah guys ya caranya itu kalian tinggal mencari saja kontak pribadi kalian ya guys ingat ya kalau kalian caranya dari kontak pribadi kalian terus kalian langsung klik buka whatsapp yang ini guys ya kalian langsung chat dengan nomor yang ini dan disini kita langsung chat dengan diri pribadi kita ya guys ya silahkan ih hai hai kita mencet dengan diri pribadi kita sendiri guys ya aduh lagi 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 ini guys tuh nama banget ya oke kita importasi saja ya oke jadi kita harus seperti ini guys ya langsung selesai saja kirimnya langsung nah yang di sini otomatis kita lihat kita bisa lihat ya gimana kah dan di sini langsung dibaca ya guys ya karena apa karena emang saya saya yang menghidup juga yang membaca guys ya Oke jadi kita satu kecara yang kedua ya oke yang selanjutnya itu adalah menyembunyikan yang terakhir dilihat atau terakhir pilih hati ketika kita melakukan cat ya terdapat keterangan terakhir dida satu lesson yang menunjukkan sepon waktu terakhir orang yang kita buka set-up berkata keterangan terakhir yang terlihat ternyata dapat disembunyikan dengan pemantuan akun kita pada pengaturan klik akun ini ya terus kita klik privasi ya dan tidak ada pilihan terakhir dilihat ya guys ya Oke jadi kita akan klik ya di pengaturan ini guys ya aduh di sini aja di pengaturannya penonton nih Oke kita klik setelan disini kita klik yang bagian akun privasi ini ada t-terakhir dilihat ya kita pilih saja tidak ada terakhir dilihat ya guys ya dan otomatis nah maka kita tidak ada ada yang terakhir dilihat ya guys ya oke guys selanjutnya ya menyembunyikan ya guys ya menyembunyikan anda dibaca atau dibaca ya guys ya jadi guys menyembunyikan tanda atau keterangan dibaca pada whatsapp dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang hampir sama ketika kita membuka pengaturan kita klik akun, privasi, dan laporan yang dibaca dengan mengatasi teman-teman warna itu guys ya dengan begitu orang lain yang sedang melakukan cat dengan kita tidak dapat melihat apakah yang mereka kirim sudah kita baca atau belum bisa begitu juga niat bagi kita untuk mengirimkan pesan ke orang lain guys ya kita klik pengaturan tanjala lagi ya kita klik setelan klik akun, privasi, yang tinggi kita lihat ya yang laporan dibaca ya guys ya laporan dibaca ya jika dimatikan anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca ya jika laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat group ya dan disini laporan dibacanya sudah saya non aktifkan ya guys ya berarti sudah nanti sudah aktif ya guys ya tidak akan ada yang melihat apakah saya sudah membaca atau belum ya oke ya salah satu adalah pengamanan ganda dengan biometrik ya fitur whatsapp satu ini dapat menghindarkan whatsapp kamu dibaca oleh teman-teman yang bisa sebab fitur ini menggunakan admin dari sedik jari untuk aplikasi whatsapp nah guys ya caranya itu adalah aktifkannya buka pengaturan atau settingnya klik klik akun oke pilih privasi klik fingerprint log setelah masuk ini kamu akan memperhatikan beberapa lama aplikasi atau akan menutup sendiri guys ya oke kita akan klik aja ya nanti kita klik pengaturan aja kita klik setting eh satelah maksudnya privasi klik ini klik amanan jika amanan ini kalian bisa ya dengan mengunci whatsapp dengan sedik jari guys ya atau di maksudnya di privasi guys ya salah tadi saya pilih privasi kita klik yang bagian kunci sedik jari ini ya kalau kalian mau aktifkan silahkan saja kalau kalian tidak mau aktifkan silahkan saja juga guys ya kalau kalian tidak mau aktifkan ya guys ya karena bagi saya saya takut dong nanti saya salah melakukan sedik jari ya dan tidak bisa menggunakan whatsappnya gitu ya oke guys yang selanjutnya ya yang selanjutnya yaitu adalah melihat cerita tanpa diketahui membuat cerita guys ya biasanya ketika kita melihat cerita atau status WA nama kita akan terlihat sebagai penonton atau pembuat cerita guys ya nah jangan diketahui ternyata kita dapat membisukan notifikasi tersebut agar nama kita muncul sebagai penonton cerita yang ini membaca laporan yang telah disebutkan sebelumnya guys ya membisukan atau mengetahuikan laporan dipada juga memuntukkan bagi kita guys ya sehingga kita ketika kita menggonggah cerita kita kita juga tidak dapat melihat cerita sahaja mungkin telah menonton cerita kita yang kita kirimkan guys ya oke nah guys ya caranya itu seperti ini guys ya kalian tinggal tahan lama saja ya seperti ini dan sih ya itu adalah bisukan pemberon status priba priani ya guys ya silahkan kalau kalian mau membisukannya silahkan saja ya tapi kalau nggak ya udah ya oke guys kita ke cara selanjutnya oke guys selanjutnya itu adalah matikan download otomatis ya guys ya selanjutnya membuat bagi foto atau media melalui website ya maka akan otomatikan runduh ya guys ya hal ini sering membuat paket kuota, data, dan memori internal cepat habis ya guys ya untuk meminimalisirnya jadi misal satu video tersembunyi WhatsApp anda dapat melakukan secara berikut saya itu masuk ke menu setting oke setting setelan ke menu penyimpanan dan data atau data usage di dalamnya nanti ada tab media auto-download yang berhasil tentang pengaturan otomatis tersebut ada tiga tab yaitu when using mobile data, when connected on wifi, atau when roaming pada masing-masing tab bisa pilih media apa saja yang akan diunduh otomatis atau tidak diunduh sama sekali guys ya oke disini ada unduh otomatis media guys ya saat mengunduh otomatis itu seperti foto, audio, video, atau dokumen guys ya disini ada tiga yaitu saat menggunakan data seluler, saat terlihat ke wifi, atau saat roaming guys ya silahkan pilih saja guys ya kalau kalian ingin semuanya, silahkan pilih saja guys ya oke guys, semoga sampai selanjutnya video kali ini guys ya seperti komen, subscribe, like, komen, dan share dan support, gue menuju 12.000 subscribers jadi gue bisa giveaway buat kalian semua guys oke guys, terima kasih selamat menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati